Oke, ini kita beralih ke olahraga lainnya itu tenis ya Indonesia yang mengikuti kejuaraan International Islamic Solidarity Sport Federation sebelum mengikuti SEA Games 2015 ya, Buwe. That's right, tim Putra dan Putri keluar sebagai yang terbaik dan merebut medali emas nomor grup. Indonesia memborong dua gelar bergu di kejuaraan Tenis International Islamic Solidarity Sport Federation pertama yang digelar di komplek olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Tim tenis Putra mengalahkan Malaysia 2-0 di final. Poin pertama disumbangkan tunggal pertama Indonesia Aditya Sasongko setelah menumbangkan Muhammad Azhari bin Abidin 6-1, 6-2. Christopher Rungkat memastikan kemenangan Indonesia di pertandingan kedua. Pertanis peringkat 460 dunia ini mengalahkan pemain Malaysia, Muhammad Akil Syar. Menang telak 6-0 di set pertama, Christopher mendapat perlawanan di set kedua namun tetap unggul 6-3. Selain medali emas, tim Putra membawa pulang hadiah uang sebesar 4.300 dolar Amerika atau sekitar 56 juta rupiah. Sementara medali perunggu didapatkan oleh Kamboja dan Syria. Menangan ini menjadi modal sebelum berlaga di ajang Piala Davis dan SEA Games 2015 Singapura. Malaysia tim SEA Games bisa dilihat dari pakaiannya mereka sudah komplit untuk berangkat ke SEA Games, bahkan mereka serius sekali. Tapi kita tetap pokok memperlihatkan bahwa kita memang calon finalis nanti untuk SEA Games menghadapi Thailand yang menjadi unggulan pertama. Sementara tim tenis Putri menaklukkan Oman di final dengan skor identik 2-0. Ayu Fani Damayanti yang turun di tunggal pertama membungkam Al-Bakri Samar 6-0-6-0. Poin kedua disumbangkan Lavinia Tananta yang mengalahkan Fatma Al-Nabani yang mundur di set kedua karena cedera. Satu gelar lagi pasti dapat Indonesia dari nomor Tunggal Putri karena hanya wakil tuan rumah yang tersisa. Kejuaran tenis internasional ISSF diikuti peserta dari 12 negara dan menyediakan total hadiah 65.000 dolar Amerika atau sekitar 845 juta rupiah. Ardiansyah Nugraha melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!